Intro Kapan terakhir Anda merasakan tangan Anda bergetar? Hmm, boleh jadi ketika Anda lapar. Tapi Anda harus waspada ketika tangan Anda tiba-tiba bergetar tak wajar atau orang menyebutnya dengan tremor. Tangan bergetar memang bisa diartikan banyak hal. Bisa karena gugup atau rasa takut berlebihan. Tremor merupakan suatu gerakan involuntar atau gerakan yang tidak dikehendaki. Dan ini sering terjadi pada daerah tangan, terutama pada saat istirahat. Tremor itu pada prinsipnya dibagi menjadi dua, yaitu tremor esensial dan tremor sekunder. Tremor esensial adalah tremor yang terjadi tanpa penyebab sesuatu, sedangkan yang sekunder biasanya disebabkan karena sesuatu. Penyebab sekunder ini bisa terjadi karena memang konsumsi zat-zat tertentu atau bahkan bisa terjadi pada orang-orang yang mengalami gangguan penyakit. Gangguan penyakitnya misalnya gangguan penyakit saraf, misal Parkinson, atau gangguan metabolik, misalnya pada gangguan-gangguan yang hipertiroid. Pemirsa, gemetar yang tiba-tiba terjadi pada tubuh kira-kira disebabkan oleh apa ya? Memang sepertinya tergolong sepele, tapi mungkin nggak ya kalau tremor tanda penyakit serius. Yuk mending kita simak fakta mitosnya di Ayo Hidup Sehat Plus kali ini. Padatnya aktivitas kadang akhirnya membuat kita lelah, kurangnya istirahat dan tak menjaga pola makan yang baik, bisa menyebabkan munculnya berbagai penyakit. Nah, fakta atau mitos bila kelelahan adalah penyebab utama tremor. Yuk kita simak penjelasan Dr. Ziki. Itu adalah mitos. Tremor merupakan gerakan halus yang diluar kehendak kita. Penyebab tremor itu ada banyak. Dapat merupakan suatu kelainan metabolik atau murni karena kelainan saraf. Jadi bukan hanya karena kelelahan. Di umur 40 tahun, sudah harus menjaga dari masalah kesehatan. Karena rentan terhadap penyakit. Nah, katanya tremor akan dialami oleh orang usia 40 tahun ke atas. Fakta atau mitos tuh ya? Itu mitos juga. Tremor itu bisa terjadi pada setiap usia. Memang kecederungan terjadinya tremor akan lebih meningkat pada peningkatan usia, tapi kenyataannya semua usia dari anak kecil sampai orang tua dapat terkena tremor. Struk adalah kondisi gangguan yang terjadi akibat darah ke otak. Atau disebut penyumbatan pembuluh darah. Salah satu gejala struk yaitu kesulitan untuk menggerakkan bagian badan. Nah, fakta atau mitos bila tremor adalah gejala struk. Itu adalah fakta. Struk memang merupakan suatu gangguan yang terjadi di otak. Gangguan ini tergantung mengenai otak sebelah mana. Apabila mengenai gangguan di daerah motorik, selain dapat menyebabkan kelumpuan, dapat juga menyebabkan gangguan yang di luar kehendak kita atau salah satunya adalah tremor. Hipoglikemia atau gula darah rendah adalah kondisi yang terjadi pada pasien dengan diabetes. Salah satu tandanya adalah badan bergetar. Wah, fakta atau mitos bila tremor adalah tanda gula darah anda rendah? Itu adalah mitos. Untuk gula darah rendah, yang paling sering terjadi adalah kelemahan, keringat dingin, bahkan sampai terjadinya pingsan, bukan tremor. Tremor ini memang bisa disebabkan oleh gangguan metabolik. Tapi bukan hanya karena gula, bisa jadi memang karena gangguan yang lain. Jadi penyebab tremor karena kekurangan gula adalah mitos. Cedera otak merupakan cedera yang mempengaruhi seseorang secara fisik, emosi, dan juga sikap. Cedera ini dapat menyebabkan perubahan aktivitas metabolisme atau kemampuan fungsional sel-sel saraf ke otak. Namun, katanya cedera pada otak dapat ditandai dengan tremor. Wah, kira-kira itu fakta atau mitos? Itu adalah mitos. Pada kenyataannya, tremor tidak hanya ditandai akibat terjadinya cedera atau gangguan pada otak. Seperti dikatakan tadi, banyak tremor yang diakibatkan karena penyakit lain di luar otak, yaitu misalnya penyakit metabolik. Saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peranan penting untuk mengatur setiap kegiatan seperti bergerak, berbicara, bernafas, ataupun berpikir. Cedera dan perkembangan saraf tak sempurna dapat menyebabkan penurunan fungsi saraf. Namun, katanya tremor adalah penurunan fungsi saraf. Wah, fakta atau mitos ya? Yuk, tanya dokter Ziki. Itu adalah mitos. Karena tremor ini bisa saja terjadi karena overeksitasi atau rangsangan yang berlebih pada saraf. Misalnya pada konsumsi zat-zat tertentu. Jadi, bukan hanya pada penurunan fungsi saraf. Gangguan tiroid terjadi karena adanya gangguan kelainan bentuk dan fungsi yang terletak di leher. Biasanya gangguan tiroid lebih sering terjadi pada wanita dan tidak menular. Gangguan tiroid dapat menimbulkan beberapa kejala. Banyak rumor yang mengatakan bahwa tremor adalah salah satu kejala gangguan tiroid. Fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Penyakit tiroid, misalnya pada penyakit hipertiroid atau tiroid yang berlebihan, memang salah satunya ditandai dengan tremor. Tapi selain tremor, juga ada tanda-tanda yang lain, misalnya berdebar-debar, cepat berkeringat, dan penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas. Pemirsa, kafein merupakan senyawa stimulan yang secara alami ada di dalam beberapa makanan dan minuman di antaranya kopi, teh, dan juga coklat. Namun katanya terlalu sering mengkonsumsi kafein bisa sebabkan tremor. Eits, jangan percaya dulu, yuk kita tanya pada dokter Ziki Yombana berikut ini. Itu adalah fakta. Kafein memang baik untuk pembuluh darah dan jantung. Tapi apabila dikonsumsi terlalu sering dan pada beberapa orang, ternyata dapat berakibat jantung berdebar-debar bahkan muncul tremor. Jadi bijak-bijaklah mengkonsumsi kafein. Nah, terjawab sudah fakta mitos tremor di masyarakat. Lalu kira-kira apa ya cara mudah agar terhindar dari tremor? Untuk menghindari tremor ini sebenarnya kita bisa menghindarinya. Yaitu dengan cara menjaga pola makan, aktivitas yang teratur, orah raga yang cukup, dan hindari konsumsi zat-zat yang bisa menyebabkan tremor. Misalnya, kafein berlebihan dan pada orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung zat yang bisa menyebabkan jantung berdebar-debar dan tremor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.